Zibai tidak pernah berbohong, terutama kepada Jitiansing. Ini adalah sifatnya, dia lebih suka tidak membuka mulut dan tidak berbicara omong kosong. Setelah hening lama, dia menangkupkan tangannya ke arah Jitiansing dan menjelaskan, melapor kepada guru, Sohei tidak bermaksud menyembunyikan apapun, saya hanya tidak ingin kamu khawatir. Tentu saja saya mengerti. Jitiansing menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi. Zibai berpikir sejenak dan menjawab, tebakan guru benar, kami memang menemui masalah, dan pihak lain memang iblis. Bagaimanapun, Gunung Tianzu berada di utara Kerajaan Tianjue, berdekatan dengan tiga Kerajaan Dewa dan Gunung Dark North. Iblis di Gunung Dark North berbeda dari sebelumnya, mereka tidak lagi rendah hati dan menjadi sangat aktif akhir-akhir ini. Nenek Long telah mengungkapkan informasi serupa sebelumnya, jadi Jitiansing sudah memahami situasinya. Mendengar jawaban Zibai, dia tidak terkejut dan terus bertanya, apakah kalian berdua berkonflik dengan iblis, atau apakah iblis mengambil tindakan terhadap Gunung Tianzu? Zibai dan Sohei terkejut sesaat, dan mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Jelas sekali, mereka berdua tidak menyangka intuisi Jitiansing begitu tajam sehingga dia bisa melihat detailnya hanya dengan sekali pandang. Sohei dengan cepat menjelaskan, Guru, mohon jangan khawatir tentang masalah ini, Gunung Tianzu dapat mengatasinya. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi serius, Jadi, menurutku benar, iblis benar-benar melakukan gerakan melawan Gunung Tianzu. Zibai menambahkan, Ini hanya pelecehan skala kecil, Tuhan tidak perlu mengingatnya. Jitiansing mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Bahkan jika Gunung Tianzu diserang oleh iblis, dia tidak dapat membantu sekarang. Prioritas utamanya adalah bergegas ke Blazing Mountain sesegera mungkin untuk mengumpulkan material guna memperbaiki pedang dewa. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, Sejak dewa iblis leluhur datang ke benua Senwu, para iblis di Gunung Dark North mempunyai pemimpin dan menjadi semakin merajalela. Gunung Dark North telah tidak aktif selama puluhan ribu tahun, dan mereka cukup kuat untuk menunggu dewa iblis leluhur mereka muncul. Melihat situasi saat ini, ambisi iblis sulit untuk ditahan, dan saya khawatir mereka akan membawa kekacauan ke dunia. Namun, dengan situasi kita saat ini, tidak cocok bagi kita untuk menghadapi iblis secara langsung. Zibai dan Sohei keduanya mengangguk setuju. Guru bijaksana, yang abadi agung mengatakan hal yang sama. Yang abadi, Anda selalu mengingatkan kami bahwa kami telah menunggu selama seribu tahun, dan kami telah menanggungnya. Sekarang setelah guru muncul, kami semakin tidak perlu cemas. Kita harus lebih tenang dan hati-hati. Jitian Singh menganggup dan memerintahkan, Zibai, Sohei, kalian berdua pergi ke dunia pedang dulu dan fokus pada pemulihan. Saya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan akan meninggalkan Gunung Luoshen dalam beberapa hari untuk menuju keruntuhan dewa. Aku akan menelponmu saat aku membutuhkanmu. Zibai dan Sohei menangkupkan tangan memberi hormat pada saat bersamaan. Kemudian, Jitian Singh mengeluarkan pedang pemakaman surga, membuka pintu masuk ke dunia pedang, dan memasukkan keduanya ke dalam. Tidak lama kemudian, Yun Yao juga menyelesaikan kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Setelah dua hari istirahat dan pemulihan, kondisi mental dan kekuatan sihirnya telah mencapai puncaknya, dan ranah seni bela dirinya juga telah terkonsolidasi. Dia memberikan instruksi kepada elang hitam dan naga emas sebelum mengikuti Jitian Singh keluar dari istana air awan. Setelah mereka berdua meninggalkan Gunung Luoshen, Jitian Singh memanggil naga hitam dan mengendarainya menuju reruntuhan dewa. Sejak naga hitam menelan kristal naga ilahi, ia telah berkultifasi dalam pengasingan selama beberapa bulan terakhir. Kekuatannya meningkat pesat, dan tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan. Sekarang, ia telah mencapai alam jiwa esensi tingkat ketujuh, dan panjang tubuhnya lebih dari dua ribu kaki. Namun, ini hanyalah hasil awal, dan jelas bukan efek akhir dari kristal naga ilahi. Efek sebenarnya dari kristal naga ilahi masih belum terlihat. Naga hitam masih membutuhkan beberapa dekade untuk sepenuhnya menyerap kekuatan kristal naga ilahi. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Naga hitam membawa Jitian Singh dan Yun Yao dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, maju ke arah barat laut. Pada paru pertama bulan ini, naga hitam melakukan perjalanan melalui negara ilahi Luoshui. Semuanya damai, dan mereka tidak menemui bahaya apapun. Namun, dalam setengah bulan berikutnya, kelompok tersebut memasuki wilayah kerajaan ilahi kepunahan surga. Wilayah ini adalah wilayah paling terpencil di kerajaan ilahi kepunahan surga. Lokasinya dekat dengan reruntuhan dewa dan gunung dunia bawah utara, jadi lingkungannya berbahaya. Saat naga hitam melakukan perjalanan, ia sering menghadapi bahaya. Misalnya, ada serangan dari monster Fei yang kuat, serta kelompok tim petualang yang menyerangnya. Binatang Fei yang bersembunyi di pegunungan dan sungai adalah binatang Fei yang kuat di alam transendensi kesengsaraan selama mereka bisa menempati suatu area dan menyatakan diri mereka sebagai penguasa. Ketika mereka merasakan aura naga hitam, mereka seperti serigala lapar yang melihat seekor domba. Mereka hanya ingin menerkam dan melahapnya sampai bersih. Jitiansing dan Yun Yao dapat dengan mudah menangani makhluk Fei di alam transendensi kesengsaraan ini. Mereka bisa membunuh atau mengusir mereka. Yang paling menyusahkan Jitiansing dan Yun Yao adalah tim petualang yang mengjilat darah dan melakukan segala macam kejahatan. Tim petualang ini dibentuk oleh para pejuang di alam jiwa esensi ke atas. Jumlahnya paling banyak lusinan, dan setidaknya selusin. Para pemimpin tim petualang ini seringkali berada di alam transendensi kesengsaraan. Sederhananya, orang-orang ini disebut tim petualang. Dengan pengalaman dan kekuatan yang kaya, mereka menjelajahi segala jenis reruntuhan dan kawasan terlarang. Faktanya, mereka adalah sekelompok orang yang putus asa yang melakukan segala macam kejahatan. Demi merampas sumber daya dan kekayaan, mereka tak segan-segan merampok, membunuh, dan melakukan pembakaran. Dalam perjalanan menuju reruntuhan dewa, Naga Hitam bertemu dengan dua tim petualang satu demi satu. Tanpa kecuali, ketika kedua tim petualang melihat Naga Hitam dan menemukan bahwa hanya ada Jitiansing dan Yun Yao di punggungnya, mereka berdua memiliki niat jahat. Di dunia seni bela diri, Naga Ilahi tidak mungkin tercapai. Hanya tiga dewa bela diri yang bisa mengendalikan mereka. Naga banjir lebih banyak jumlahnya dan lebih umum. Mereka adalah tunggangan dan hewan peliharaan yang diimpikan oleh banyak ahli. Ketika para pejuang dari kedua tim petualang melihat Naga Hitam legendaris, tentu saja mereka menerkamnya tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, mencoba mengambilnya sendiri. Untuk mencapai tujuan mereka, kedua tim petualang itu tidak bermoral. Perangkap, penyergapan, racun, pembunuhan, dan pengepungan. Mereka bergiliran menggunakan segala macam metode hanya untuk membunuh Jitiansing dan Yun Yao dan merebut Naga Hitam. Namun, tidak ada keraguan mengenai hasilnya. Tim petualang pertama memiliki lebih sedikit orang, hanya sekitar selusin prajurit. Mereka pada dasarnya berada di alam jiwa esensi, dan pemimpin mereka berada di alam transendensi kesengsaraan Cakrawala pertama. Saat berhadapan dengan tim petualang ini, Jitiansing dan Yun Yao menggunakan metode secepat kilat untuk membunuh lebih dari selusin orang. Petualang yang tersisa ketakutan saat mereka melarikan diri. Sedangkan untuk tim petualang kedua, mereka memiliki lebih banyak orang. Ada lebih dari 30 dari mereka, dan semuanya adalah elit di ranah jiwa esensi Cakrawala keempat ke atas. Pemimpin dan ahli strateginya adalah ahli di bidang transendensi kesengsaraan Cakrawala kedua dan ketiga. Para anggota tim petualang ini tahu bagaimana membagi pekerjaan dan bekerja sama. Mereka masing-masing memiliki tugasnya sendiri, dan metode mereka licik serta dapat diubah. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jitiansing dan Yun Yao bertarung dengan tim petualang ini selama sembilan hari sembilan malam, melintasi 500 ribu kilometer. Kedua belah pihak bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, menggunakan segala macam metode dan teknik mistik. Akhirnya, hasilnya diputuskan. Jitiansing dan Yun Yao selamat dan sehat, tetapi naga hitam terluka ringan. 1752 Lebih dari 40 hari kemudian, naga hitam meninggalkan negeri ilahi surga dan memasuki reruntuhan dewa. Reruntuhan dewa yang luas dan tak terbatas ditutupi dengan barisan pegunungan terpencil berwarna coklat keabu-abuan yang saling bersilangan. Langit dipenuhi awan kelabu dan suram. Tanah juga dipenuhi aura layu. Begitu seseorang memasuki reruntuhan dewa, dia akan merasa tertekan dan suasana hatinya akan menjadi semakin tertekan. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, naga hitam sudah mempunyai pengalaman. Bahkan tanpa diingatkan oleh Jitiansing, ia mengetahui bahwa reruntuhan dewa sangat berbahaya, jadi ia menjadi lebih berhati-hati. Malam itu, naga hitam sedang terbang di langit yang gelap. Jitiansing duduk di punggung naga itu, memegang peta di tangannya sambil memeriksanya dengan cermat. Menurut peta, gunung berkobar berada di kedalaman reruntuhan dewa, lebih dari 2 juta mil jauhnya darinya. Dengan kecepatan terbang naga hitam, dibutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk mencapainya. Yun Yao duduk di samping Jitiansing, bermeditasi dalam diam. Dalam sebulan terakhir ini, kekuatannya telah terkonsolidasi dan kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Setelah Jitiansing menyimpan petanya, dia juga menyelesaikan meditasinya dan membuka matanya. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing di sampingnya dan bertanya, Jitiansing, berapa lama lagi kita bisa mencapai gunung berkobar? Jitiansing menjawab, jika tidak terjadi apa-apa, setengah bulan sudah cukup. Yun Yao menganggup dan bertanya lagi, Jitiansing, kita telah meninggalkan gunung Luoshen selama lebih dari 40 hari. Secara logika, kamu seharusnya akan menjalani kesengsaraanmu, bukan? Jitiansing memperlihatkan sedikit senyuman dan berkata sambil bercanda, Benar. Beberapa hari ini, saya sering merasa surga mengirimi saya pesan. Kesengsaraan surgawi saya akan turun sekitar setengah bulan lagi. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, pada saat itu, bukankah kita berada di gunung berkobar? Dia berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, Jitiansing, gunung berkobar sangat berbahaya dan tidak cocok bagimu untuk menjalani kesengsaraan. Kecelakaan pasti akan terjadi. Menurut pendapat saya, kita harus mencari tempat tersembunyi agar tidak ada yang mengganggu Anda saat Anda menjalani kesengsaraan. Jitiansing menganggup dan berkata, saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir. Ayo kita ke gunung api dulu. Melihat dia punya kartu di lengan bajunya, Yun Yao merasa jauh lebih nyaman. Segera, setengah bulan telah berlalu. Sore itu, naga hitam membawa Jitiansing dan Yun Yao dan hendak tiba di Flaming Mountain. Saat mereka masih berada beberapa ratus mil jauhnya, mereka berdua sudah bisa melihat dari ketinggian di langit bahwa lautan api telah muncul di pegunungan terpencil di depan. Itu adalah area yang diselimuti api merah. Ada beberapa pegunungan yang mengjulang tinggi, semuanya memancarkan cahaya merah dan dikelilingi oleh api yang dahsyat. Bahkan dari jarak ratusan mil, Jitiansing dapat dengan jelas merasakan suhu api yang sangat tinggi. Udara dipenuhi aura panas yang menyengat, dan bahkan bekas api merah tua pun bisa terlihat samar-samar. Seperti yang diharapkan dari gunung api, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil adalah zona terlarang. Para pejuang di bawah alam jiwa primordial tidak dapat tinggal di sini. Jitiansing menghela nafas sambil melihat ke arah Flaming Mountain di depannya. Yun Yao berdiri berdampingan dengannya di punggung naga. Dia melihat sekeliling dengan tatapan yang dalam dan mengamati situasinya. Tiansing, tempat ini telah menjadi tempat masalah. Saya khawatir ada beberapa kelompok orang yang mengintai dalam jarak ribuan mil. Oh! Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum lucu, sepertinya berita kemunculan naga api berkilau telah menyebar. Itulah mengapa hal ini menarik perhatian berbagai ahli. Dia melepaskan akal sehatnya dan memperluasnya ke segala arah, dengan cermat memeriksa langit dan bumi. Segera, dia menemukan bahwa memang ada jejak yang ditinggalkan oleh ahli bela diri dalam jarak beberapa puluh mil dari daerah sekitarnya. Yun Yao mengingatkannya lagi, Tiansing, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, sebaiknya kamu singkirkan naga hitam itu. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, terlalu mencolok bagi kita untuk melihat naga hitam itu. Mungkin itu sudah menarik perhatian beberapa ahli. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memasukkan naga hitam itu ke dunia pedang. Pada saat yang sama, dia memanggil Zibai dan Sohei dan meminta mereka untuk mengikutinya secara diam-diam. Setelah mereka siap, Jitiansing dan Yun Yao terbang melintasi langit dan bergegas menuju Flaming Mountain. Saat keduanya dengan cepat mendekati Flaming Mountain, ada beberapa pasang mata yang memata-matai mereka di pegunungan dan sungai dalam radius ratusan mil. 15 menit kemudian, Jitiansing dan Yun Yao tiba di dekat Flaming Mountain. Semakin dekat mereka ke Flaming Mountain, semakin tipis udara antara langit dan bumi, dan suhunya menjadi semakin mengerikan. Keduanya berdiri 50 mil jauhnya dari Flaming Mountain. Mereka berhenti di langit dan mengamati Flaming Mountain dari jarak dekat. Mereka melihat beberapa barisan pegunungan yang mengjulang tinggi setinggi ribuan kaki di antara pegunungan. Barisan pegunungan itu saling bersilangan dan membentang sejauh puluhan ribu mil. Mereka tidak bisa melihat akhirnya secara sekilas. Barisan pegunungan yang mengjulang tinggi setinggi ribuan kaki sangat curam dan hampir lurus. Pegunungan di sekitarnya berwarna coklat keabu-abuan dan ditutupi bebatuan lapuk. Namun, Flaming Mountain berbeda. Gunung itu berwarna merah tua dan menampakkan warna emas samar. Gunung itu telah terbakar oleh api surgawi kaca. Setelah puluhan ribu tahun, kotoran telah lama hilang dan menjadi sehalus dan berkilau seperti ubin kaca. Selain itu, gunung tersebut kaya akan sumber daya mineral. Semua jenis urat mineral dan permata telah dibakar dan ditempa oleh api surgawi kaca. Itulah sebabnya warnanya menjadi emas samar. Jitian Singh yakin bahwa bahkan beberapa batu yang digali dari Flaming Mountain adalah harta berharga bagi para petani biasa. Saat dia dan Yun Yao sedang mengamati Flaming Mountain, suhu tinggi yang mengerikan membakar mereka. Bahkan ada gumpalan api yang melayang di langit yang terus terbang ke arah mereka. Setiap nyala api setipis sehelai rambut, namun mengandung aura yang tajam dan kejam. Dia dan Yun Yao hanya bisa menggunakan kekuatan Dharma mereka untuk membentuk perisai tipis di permukaan tubuh mereka untuk menahan korosi api dan suhu tinggi. Pada saat ini, dua sosok terbang dari jauh dan langsung menuju Flaming Mountain. Mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik, satu tua dan satu muda. Orang tua itu berambut putih dan berjanggut, dan dia mengenakan jubah ungu. Dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya dan mengenakan mahkota dengan tiga bunga dan tujuh bintang di kepalanya. Dia memiliki aura ahli dunia lain. Mengikuti di belakang lelaki tua itu adalah seorang lelaki muda yang mengenakan pakaian seni bela diri hitam. Tubuh orang ini tinggi dan kokoh, serta wajah dan auranya cukup kuat. Matanya dingin dan tajam. Dia membawa pedang hitam berat selebar bangku, dan gerakannya membawa aura angin dan guntur. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik di alam transendensi kesengsaraan. Ketika mereka melewati Yun Yao dan Ji Tian Xing, keduanya berhenti sejenak. Orang tua berjubah ungu itu sedikit memiringkan kepalanya dan mengamati Ji Tian Xing dan Yun Yao. Dia berkata dengan ekspresi serius, Anak muda, ini bukan tempat untuk kamu datangi. Cepat pergi. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata tanpa ekspresi, Apa hubungannya denganmu kemana tujuan kita? Flaming Mountain ini bukan wilayahmu. Orang tua berjubah ungu itu tertegun sejenak, dan seringai muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lagi, seolah-olah dia tidak mau repot-repot menurunkan dirinya ke level Ji Tian Xing. Di sisi lain, pemuda berbaju hitam cukup tidak puas dengan sikap Ji Tian Xing. Dia berteriak dengan dingin, Nak, lebih sopanlah dengan kata-katamu. 1753 Nada dan ekspresi pemuda itu agak sombong. Penatua berjubah ungu itu bahkan lebih memikirkan dirinya sendiri dan terlalu malas untuk membuang-buang nafas. Ji Tian Xing tidak bisa menahan cibiran. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak membutuhkan pengingat baik Anda. Mendengar ini, tetua berjubah ungu itu sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di matanya. Ekspresi pemuda itu menjadi semakin dingin. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan tajam dan berteriak dengan marah, Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Paman Beladiri saya adalah Raja Beladiri Pedang Cerah yang terkenal. Ini adalah keberuntungan Anda bahwa dia bersedia mengingatkan Anda. Tuan Beladiri Pedang Cerah. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi arogan. Dia mengangkat dagunya dan berkata, Benar. Sekarang kamu tahu betapa bodohnya kamu, bukan. Segera minta maaf pada pamanku. Mungkin Paman Beladiri saya akan bermurah hati dan memaafkan pelanggaran bodoh Anda. Cibiran di wajah Ji Tian Xing menjadi semakin jelas. Ia berkata dengan nada mengejek, He he, Raja Beladiri Pedang Cerah itu apa? Aku belum pernah mendengarnya. Anda sebaiknya menikmati apa yang disebut berkah ini untuk diri Anda sendiri. Mengenai meminta maaf, jangan pernah memikirkannya. Anak nakal, pemuda itu diejek dan menjadi semakin marah. Dia berteriak dengan marah, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu harus menanggung konsekuensinya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih gagang pedang berat itu, seolah dia hendak menghunus pedangnya. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki hingga menjadi begitu sombong dan sombong. Ji Tian Xing tidak bergeming sedikitpun saat dia memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Cahaya hitam menyala di tangan kanannya dan pedang pemakaman surga muncul. Melihat hal tersebut, keduanya tampak berselisih dan hendak menyerang kapan saja. Pemuda itu sudah menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur. Dia tidak bisa berhenti karena wajahnya. Pada saat ini, Raja Beladiri pedang cerah mengangkat tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Chen Yu, jangan sombong, jangan sampai kamu menunda urusan yang sebenarnya. Pemuda bernama Chen Yu mengerutkan alisnya dan berkata dengan enggan, Paman Beladiri, tapi anak ini terlalu sombong. Yang mulia Swat Martial Lord berkata tanpa mengubah ekspresinya, beberapa anak muda tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, jadi bagaimana kita bisa merendahkan diri kita ke level mereka. Bukankah itu memalukan status Raja ini? Orang yang tidak tahu apa yang baik bagi dirinya cepat atau lambat akan diberi pelajaran. Chen Yu melepaskan gagang pedangnya dan menarik tangan kanannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Paman Beladiri benar, Chen Yu akan mengingatnya. Selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Jitiansing sebelum mengikuti Raja Beladiri pedang cerah dan terbang menjauh. Keduanya terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat. Segera, mereka memasuki Flaming Mountain dan menghilang. Yun Yao mengerutkan kening dan berkata dengan nada acu-ta'acu, selalu ada beberapa orang yang merasa benar sendiri yang memanfaatkan senioritas mereka dan ingin mengajar orang lain. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lelucon yang luar biasa. Jitiansing menganggup dan berkata, Ya, ada orang yang usil di mana-mana. Selesai berbicara, dia merenung sejenak, lalu menganalisis, meskipun pedang yang terhormat Marsial Lord itu menyebalkan, dia masih dianggap sebagai seniman beladiri yang saleh dari sekte mendalam. Alasan mengapa dia menghentikan Chen Yu mungkin karena dia sedang terburu-buru memasuki Flaming Mountain untuk menangani beberapa masalah penting. Kemungkinan besar itu terkait dengan naga api mengkilap. Yun Yao mengangguk sedikit dan menambahkan, ada alasan lain. Ada terlalu banyak orang di sini, dan ada juga beberapa kelompok ahli yang bersembunyi di kegelapan. Yang mulia pedang beladiri tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Ayo pergi, ayo masuk juga ke Flaming Mountain untuk melihatnya. Ji Tianxing berhenti membicarakan masalah ini dan segera terbang ke depan. Yun Yao ragu-ragu sejenak, lalu diam-diam bertanya, Tianxing, apakah kita benar-benar akan masuk sekarang? Saya khawatir kesengsaraan surgawi Anda akan datang, bukan? Ji Tianxing mengangguk dan berkata, seharusnya dalam dua hari ke depan, tapi saya tidak yakin hari apa itu. Yao Yao, jangan khawatir. Mari masuk ke Flaming Mountain dan lihat situasinya. Tidak akan ada kata terlambat untuk mengambil keputusan. Saat suaranya turun, dua kelompok seniman beladiri muncul di langit tidak jauh dari sana. Salah satu kelompok seniman beladiri memiliki tiga orang, semuanya adalah ahli alam kesengsaraan. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih. Dia memegang tongkat berjalan berkepala naga berwarna ungu dan mengenakan jubah mewah dengan pola astral. Di belakangnya ada dua pria parubaya yang mengenakan baju besi dan memegang pedang. Mereka berpakaian seperti penjaga. Jelas sekali bahwa mereka bertiga berasal dari klan keluarga yang kuat dan memiliki warisan yang luar biasa. Mereka terbang melintasi langit secepat kilat dan terbang langsung ke Flaming Mountain. Sosok mereka dilalap lautan api. Adapun kelompok seniman beladiri lainnya, ada sembilan orang. Mereka semua adalah pria parubaya dengan aura yang kuat. Pemimpinnya mengenakan jubah merah dan membawa pedang di punggungnya. Tubuhnya memancarkan aura mendominasi dan berdarah. Delapan orang lainnya memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi cakrawala ke-6 atau ke-7. Keterampilan dan aura mereka agak elit. Ini jelas merupakan tim petualang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seberkas cahaya bersinar saat tim petualang berhenti di depan Jitiansing. Semua orang menatap Jitiansing dan Yunyao saat mereka mengukurnya dengan acuh-ta'acuh. Namun, semua orang hanya mengamati Jitiansing sebelum pandangan mereka tertuju pada Yunyao. Mereka memperlihatkan ekspresi takjub dan terkejut. Bahkan ada beberapa petualang yang memiliki tatapan tamak di mata mereka. Namun, mereka segera menyembunyikannya. Tria berjubah merah terkemuka menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum pada Jitiansing. Dia berkata, Adikku, aku adalah pemimpin tim petualang Wild Thunder, Lei Kuang. Kalian berdua masih sangat muda, namun berani menjelajahi reruntuhan dewa. Kekuatan dan nyali anda luar biasa. Aku mengagumi kalian berdua, jadi. Tanpa menunggu Lei Kuang menyelesaikan kalimatnya, Jitiansing berkata tanpa ekspresi, kami tidak tertarik dengan tim petualang. Jika anda ingin mengundang kami untuk bergabung, anda tidak perlu mengatakannya. Lei Kuang tersedak pada paru kedua kalimatnya saat senyuman di wajahnya membeku. Beberapa petualang berpenampilan garang segera mengungkapkan kemarahan mereka saat mereka menatap tajam ke arah Jitiansing. Namun, Lei Kuang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan melambaikan tangannya pada para petualang di belakangnya. Dia memandang Jitiansing dengan tenang dan melanjutkan, Adik, kamu sangat percaya diri, tetapi tahukah kamu di mana tempat ini? Gunung Flaming yang terkenal, salah satu area terlarang paling berbahaya di reruntuhan dewa. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan anda. Dengan kekuatan dan pengalaman petualangan anda, apakah anda pikir anda bisa memiliki desain pada naga api mengkilap? Anda pasti mendekati kematian. Jitiansing memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lei Kuang mengerutkan kening dan menghela nafas. Bos, baiklah, masing-masing miliknya, aku tidak akan memaksamu. Ketika anda sudah memikirkannya dengan matang, datang dan temukan saya. Tim petualang Wild Thunder akan tetap menerima anda. Setelah mengatakan itu, Lei Kuang memimpin delapan petualang pergi dan terbang menuju Flaming Mountain. Para petualang sedikit marah dan diam-diam bertanya, Pemimpin, mengapa kamu begitu pemarah hari ini? Kamu bahkan memanggil anak itu sebagai adik. Bos, anak itu sombong sekali. Kenapa tidak biarkan kami memberinya pelajaran? Anak itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Bos, kenapa kamu memberinya kesempatan? Lei Kuang menyeringai dan menyeringai mengejek. Dia berkata dengan nada sinis, Huff, apa yang kamu tahu? Saya mengantre panjang untuk menangkap ikan besar. Saat anak itu memasuki Flaming Mountain, nyawanya tidak lagi berada di tangannya. 1754 Setelah para petualang Wild Thunder pergi, Jitiansing dan Yunyao bergegas ke Gunung Berkobar. Selama waktu ini, dua kelompok pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan muncul dari pegunungan dan terbang menuju Gunung Berkobar. Semua pembangkit tenaga listrik ini memiliki penampilan yang berbeda-beda, dan jelas bahwa mereka berasal dari berbagai belahan benua Senwu. Namun, mereka semua memiliki tujuan yang sama, naga api berkilau di Gunung Berkobar. Jitiansing dan Yunyao terbang menuju Gunung Berkobar dengan santai. Mereka sama sekali tidak cemas. Keduanya tahu apakah mereka bisa mendapatkan naga api berkilau atau tidak, tidak ada hubungannya dengan saat mereka memasuki Gunung Berkobar. Semakin tidak sabar seseorang, semakin mudah ia melakukan kesalahan dan menderita kerugian. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di tepi Gunung Berkobar. Udara dipenuhi panas yang menyengat, dan lapisan api merah dengan sedikit warna emas mengalir ke arah mereka seperti gelombang besar. Jitiansing dan Yunyao sama-sama menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membentuk perisai biru es di sekeliling tubuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Di bawah suhu tinggi dan nyala api merah, perisai biru es terus-menerus menguap menjadi kabut-kabur, dan kekuatan pertahanannya terus-menerus melemah. Keduanya perlu terus memberikan kekuatan sihir untuk menjaga integritas dan pengoperasian perisai. Dengan kata lain, begitu mereka berdua melangkah ke Gunung Berkobar, mereka akan terus mengonsumsi kekuatan sihir mereka. Jika mereka tidak meninggalkan jangkauan Gunung Berkobar sebelum kekuatan sihir mereka habis, nyawa mereka akan dalam bahaya. Yunyao menatap Gunung Berkobar di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxing, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa kelompok pembangkit tenaga listrik telah memasuki Gunung Berkobar. Pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di Gunung Berkobar sekarang. Kita harus berhati-hati dan tidak lengah. Ji Tianxing mengangguk, Mem, aku mengerti. Api merah di pinggiran Gunung Berkobar tidak terlalu kuat, dan suhunya juga tidak terlalu tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam roh primordial dapat bertahan selama setengah hari. Jangan gunakan pedang watte reversal untuk saat ini. Itu adalah kartu truf terhebat kita, dan kita hanya dapat menggunakannya pada saat kritis. Yunyao secara alami mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk. Mereka berdua kemudian melangkah ke lautan api merah dan memasuki Gunung Berkobar. Begitu mereka memasuki jajaran Gunung Berkobar, keduanya dilalap lautan api, dan suhu di sekitarnya menjadi dua kali lipat. Gelombang api yang dahsyat terus menyerang, menghalangi mereka berdua untuk maju. Ada juga gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya yang melesat seperti hujan anak panah, terus-menerus membombardir perisai mana keduanya. Keduanya berada di Flaming Mountain, dan kecepatan terbang mereka berkurang 40%. Saat mereka terbang lebih jauh ke pegunungan, mereka berdua menundukkan kepala dan mengamati sekeliling. Di bawah kakinya ada barisan pegunungan yang mengjulang tinggi setinggi ribuan kaki. Gunung itu berwarna merah tua dan memancarkan cahaya kemasan redup. Gunung-gunung dan bumi telah hangus selama puluhan ribu tahun, berubah menjadi lapisan bening yang kaya akan mineral logam. Jitiansing melepaskan indera ilahinya dan segera menemukan ada sejumlah besar biji logam yang tersembunyi di dalam gunung. Namun, suhu di dalam gunung bahkan lebih mengerikan. Memasuki gunung untuk menambang biji juga cukup sulit. Gunung api meliputi area seluas 1 juta mil, dan dibentuk oleh puluhan barisan pegunungan yang menakjubkan. Medannya cukup rumit. Keduanya mengidentifikasi arah dan terbang langsung ke kedalaman pegunungan. Sekitar satu jam kemudian, mereka berdua terbang beberapa ribu mil jauhnya. Pada saat itu, Jitiansing tiba-tiba menemukan sekelompok pejuang alam jiwa esensi di pegunungan di sebelah kirinya. Mereka menggali biji di gunung. Itu adalah sekelompok petualang. Totalnya ada 12 orang, dan pemimpin mereka memiliki kekuatan seorang kultifator transendensi Cakrawala kesengsaraan pertama. Kekuatan sebelas petualang berada di ranah jiwa esensi Cakrawala ke-6 ke atas. Kelompok petualang telah menggali lorong kecil di dinding batu di tengah gunung yang mengarah langsung ke bagian dalam gunung. Dua petualang tetap tinggal di belakang untuk menjaga lorong sementara sisanya memasuki perut gunung. Mereka dengan cepat menggali biji dan menjarah berbagai permata dan biji. Jitiansing menyelidiki dan menemukan bahwa ada tujuh biji dengan ukuran berbeda yang tersembunyi di dalam gunung. Biji yang digali oleh kelompok petualang adalah biji emas roh api terbesar, dan juga yang paling berharga. Para petualang sangat terampil dan tampaknya sangat berpengalaman. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka sering melakukan hal seperti itu. Jitiansing hanya mengamati sekitar 100 detik sebelum kelompok petualang menggali lebih dari seribu biji. Mereka bahkan cukup beruntung bisa menggali tiga kristal emas roh api. Ketika Yun Yau menyadari bahwa dia sedang mengamati orang lain melakukan penggalian, dia bertanya melalui transmisi suara, Tiansing, bahan apa yang kamu kurang untuk memperbaiki pedang dewa? Jitiansing menjawab dengan tenang, saya masih kekurangan dua bahan. Besi meteorit petir angin dan sum-sum tembaga gagak emas. Yun Yau mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum membujuk, kedua bahan itu adalah bahan dengan kualitas terbaik. Bahan-bahan tersebut sangat langka, aku ingin tahu apakah gunung api memilikinya. Semoga saja begitu. Jitiansing tersenyum sambil menghibur dirinya sendiri. Pada saat itu, dua petualang yang menjaga pintu masuk lorong merasakan keberadaan Jitiansing dan Yun Yau. Melihat keduanya telah lama tinggal di dekat gunung tanpa ada niat untuk pergi, kedua petualang itu meningkatkan kewaspadaan mereka dan mengungkapkan rasa permusuhan yang kuat. Jitiansing tidak peduli dengan kedua petualang itu. Dia juga tidak ingin membuang waktu di sini. Dia hendak pergi bersama Yun Yau. Tetapi pada saat itu, lebih dari selusin iblis api yang tingginya seratus kaki dan berpenampilan ganas tiba-tiba muncul dari bagian dalam gunung. Setiap iblis api memiliki kekuatan jiwa esensi cakrawala ke-7 atau ke-8. Mereka memancarkan aura kekerasan dan jahat. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat sepuluh petualang khawatir. Mereka berhenti menggali biji dan menyerang iblis api dengan pedang dan pedang mereka. Kedua pihak mulai bertempur di gunung. Pertarungan mereka menghasilkan suara gemuruh keras yang mengguncang langit dan bumi. Gempa susulan yang dahsyat dari pertempuran tersebut menghantam gunung secara tidak sengaja. Mereka meletus dari lorong, membentuk pilar cahaya lima warna besar yang melesat ke langit. Yang mengejutkan Jitiansing adalah gunung itu sangat kokoh. Itu seperti harta Dharma yang telah ditempa ribuan kali. Lebih dari selusin petualang dan lebih dari selusin iblis api saling bertukar puluhan pukulan di perut gunung. Gunung itu berguncang tanpa henti, namun tidak runtuh. Sekitar 30 detik kemudian, tim petualang menderita banyak korban. Empat orang tewas di tempat, dan enam orang luka berat. Hanya pemimpin tim petualang transendensi kesengsaraan Cakrawala pertama yang mampu menahan serangan iblis api dan tidak terluka. Dia memimpin enam petualang yang masih hidup dan bergegas keluar dari lorong secepat kilat. Mereka terbang tanpa melihat ke belakang. Sembilan iblis api mengejar mereka. Mereka meraung saat terbang melintasi langit dan mulai mengejar tim petualang. Hanya dalam beberapa detik, para petualang dan iblis api menghilang di lautan api merah. Saat melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao saling bertukar pandang. Mata mereka berubah serius. Ini hanya pinggiran Flaming Mountain. Ada begitu banyak iblis jahat yang mengintai di gunung. Jika kita memasuki kedalaman Flaming Mountain, kita mungkin akan bertemu dengan iblis jahat yang lebih kuat. Pantas saja para petualang itu putus asa. Mereka menjalani garis antara hidup dan mati sepanjang hari. Mereka mungkin sudah terbiasa. Itu sebabnya mereka memperlakukan hidup dengan begitu enteng. 1755 Dalam enam jam berikutnya, Ji Tian Xing dan Yun Yao terbang lebih dari 15.000 km. Sepanjang jalan, mereka berdua bertemu dengan kelompok petualang lainnya. Perbedaannya adalah jumlah petualang di grup ini lebih sedikit. Hanya ada empat orang. Keempat petualang itu semuanya adalah pria dan wanita muda. Pakaian mereka agak istimewa dan berkesan. Ada seorang pria berambut merah yang sekuat menara besi, seorang tuan muda lemah berjubah putih, seorang wanita seksi berjaket kulit, dan seorang wanita berbaju panjang dengan sitar di punggungnya. Mereka berempat telah mencapai tahap kedua dari alam transendensi kesengsaraan dan telah menguasai teknik rahasia yang kuat. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao bertemu dengan mereka, mereka berempat dikelilingi oleh lebih dari 20 raksasa lava. Raksasa lava bersembunyi jauh di bawah tanah. Mereka biasanya bersembunyi di lahar dan hidup dengan melahap urat mineral dan api spiritual. Mereka sangat tinggi dan kekar. Tubuh mereka sepertinya terbuat dari batu dan logam. Tubuh mereka mengandung kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan dunia. Keempat petualang muda menggunakan seluruh kekuatan mereka dan berbagai teknik rahasia untuk memblokir serangan raksasa lava. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk membunuh raksasa lava tersebut. Hampir mustahil bagi mereka untuk lolos dari pengepungan. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengamati beberapa saat dan menyadari bahwa keempat petualang itu tidak terlihat seperti petualang biasa. Mereka lebih seperti murid jenius dari beberapa vaksi besar. Oleh karena itu, Ji Tian Xing memutuskan untuk menyelamatkan mereka setelah mempertimbangkan pro dan kontra selama beberapa waktu. Dia dan Yun Yao bekerja sama, masing-masing menggunakan keterampilan rahasia yang kuat. Dengan momentum yang menggelegar, mereka langsung membunuh keempat raksasa lava tersebut. Sebuah celah segera terbuka di pengepungan raksasa lava. Dengan bantuan mereka, keempat pemuda jenius itu dengan putus asa keluar dari pengepungan dan membunuh beberapa raksasa lava bersama-sama. Baru pada saat itulah mereka berhasil melarikan diri. Kelompok itu tidak melanjutkan perlawanan. Setelah keluar dari pengepungan, mereka pergi dan melarikan diri. Raksasa lava itu memiliki kekuatan yang dahsyat dan pertahanan yang kuat, namun kecepatan adalah kelemahan mereka. Hanya dalam waktu seratus napas, kelompok itu mengusir selusin raksasa lava yang mengejar mereka. Kelompok tersebut melarikan diri ke gunung kaca setinggi 10 ribu kaki dan berhenti sementara untuk beristirahat. Baru sekarang keempat ahli muda itu bersantai seolah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Mereka segera membungkuk kepada Jitian Singh dan Yun Yao dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Pemuda berjubah putih, yang merupakan pemimpin kelompok, bahkan mengeluarkan dua pil kesengsaraan tingkat tinggi dan memberikannya kepada Jitian Singh sebagai hadiah terima kasih. Jitian Singh mengobrol dengan pihak lain beberapa saat sebelum dia memahami situasi tim petualang ini. Ternyata keempat pemuda jenius ini semuanya berasal dari Heaven and Divine Nation, dan mereka adalah ahli elit dari Heaven Suttering Alliance. Ini adalah pertama kalinya Jitian Singh mendengar tentang Broken Heaven Alliance. Setelah bertanya pada Tuan Muda berjubah putih, dia mengetahui bahwa Aliansi Langit Patah tidak berada di bawah jurisdiksi kerajaan manapun. Itu adalah aliansi yang dibentuk oleh para ahli Marsial Dao. Pada saat yang sama, Aliansi Langit Patah adalah salah satu dari 10 organisasi seni bela diri terbaik di benua bela diri suci. Selama seseorang adalah seorang kultifator di atas alam roh primordial, mematuhi aturan Aliansi Penghancur Surga dan mengakui cita-citanya, mereka dapat mengajukan permohonan untuk bergabung. Aliansi Surga Patah memiliki lebih dari 100 ribu anggota, dan mereka tersebar di seluruh negeri ilahi ujung surga. Tidak peduli dari negara ilahi, ras, atau kekuatan manapun, selama mereka memenuhi persyaratan, mereka dapat bergabung dengan Aliansi Langit Patah. Aliansi Langit Patah memperlakukan semua anggota secara setara, memberi penghargaan berdasarkan kontribusi mereka dan menugaskan mereka posisi berdasarkan kekuatan dan kontribusi mereka. Keempat pakar muda ini semuanya jenius dengan bakat dan ambisi luar biasa. Tentu saja, meski mereka terlihat muda, mereka sebenarnya telah hidup selama 2 hingga 300 tahun. Mereka ingin membuat nama mereka terkenal, jadi mereka membentuk tim petualang dan datang ke Flaming Mountain untuk mencari Golden Lotus of Fire. Setiap teratai api emas adalah harta langka yang sulit didapat dalam 100 tahun, dan merupakan yang terbaik dari yang terbaik di antara Jamuroh. Jika mereka dapat menemukan dua atau lebih teratai emas api, keempatnya akan mengumpulkan banyak kontribusi dan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai diakon. Setelah mereka memasuki Flaming Mountain, mereka mencoba yang terbaik untuk menyelinap ke kedalaman tanah. Sayangnya, mereka baru saja memasuki danau lava bawah tanah, dan sebelum mereka dapat menemukan teratai api emas, mereka memperingatkan raksasa lava yang bersembunyi di danau lava. Tentu saja, apa yang terjadi selanjutnya sudah cukup jelas. Setelah Tuan Muda berjubah putih selesai bercerita, senyuman lega muncul di wajahnya yang cantik dan tampan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Jitiansing dan berkata, hari ini, jika bukan karena kalian berdua, kami akan mati di sini. Kami berempat akan mengingat kebaikan kedua dermawan kami di dalam hati. Di masa depan, jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan datang ke Broken Sky Alliance untuk menemukan kami. Saya Ligan, ini Zhao Kuang Kiong, dan itu adalah suster muda King Wan. Tuan Muda berjubah putih, Ligan, memperkenalkan teman-temannya kepada Jitiansing, kata-kata dan tindakannya cukup anggun. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Li, Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi. Kami masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami pamit. Melihat bahwa dia akan pergi, Ligan buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, Dermawan, harap tunggu. Jika saya tidak salah, kalian berdua akan pergi ke kedalaman Flaming Mountain untuk mencari keberadaannya. Naga api mengkilap. Jitiansing mengangkat alisnya dan tidak berkomentar. Melihat dia tidak menjawab, Ligan tahu apa yang sedang terjadi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Dermawan, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin merebut naga api berkilau, Anda harus melepaskan gagasan itu sesegera mungkin. Saya tidak bermaksud kasar, tapi naga api mengkilap adalah binatang ilahi dan pasti telah mencapai alam marsial sage. Jika Anda mendekatinya dengan gegabu, hidup Anda akan dalam bahaya. Apalagi, dalam setengah bulan terakhir, puluhan ahli telah memasuki kedalaman Flaming Mountain. Para ahli itu datang dari seluruh benua dan mereka semua setidaknya berada di alam kesengsaraan tahap ketiga. Banyak dari mereka adalah marsial lord yang terkenal. Dengan banyaknya ahli yang mencoba merebut naga api berkilau, saya khawatir kemungkinannya kecil. Lebih baik Anda tidak mengambil risiko. Wanita bernama King Wan itu membawa sitar di punggungnya dan mengenakan gaun panjang. Dia juga berjalan ke sisi ligan dan berkata dengan tulus, Para dermawan, saya baru saja menerima kabar kemarin bahwa ratusan ahli telah berkumpul di kedalaman Flaming Mountain. Naga api berkilau telah dipaksa muncul beberapa kali dan setiap saat, ia akan memulai pembantaian dan menciptakan badai berdarah. Dikatakan bahwa puluhan ahli Rilem Crossing kesengsaraan telah terbunuh. Ji Tian Xing dan Yun Yao tahu bahwa Ligan dan King Wan berbicara dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Terima kasih, Tuan Mudali dan Nona King Wan, atas pengingat Anda. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Selamat tinggal. Setelah itu, dia dan Yun Yao menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ke arah kerumunan lalu berbalik untuk pergi. Ligan, King Wan, dan yang lainnya tidak dapat membujuk Ji Tian Xing lagi. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan Ji Tian Xing dan Yun Yao pergi. Setelah keduanya menghilang ke lautan api, Ligan dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan mulai berdiskusi dengan ekspresi rumit. Huh, kedua dermawan itu adalah para jenius muda sejati. Benar saja, para jenius itu sombong dan sombong. Tuan Mudaji itu belum mencapai alam lintas kesengsaraan, tapi kekuatan tempurnya lebih kuat dari kita. Sungguh luar biasa, dia jenius yang langka. Menurutku, kedua dermawan itu punya banyak perasaan satu sama lain. Mereka mungkin pasangan. Mereka pasangan yang sempurna dan keduanya sangat luar biasa. Saya sangat iri. 1756. Ji Tian Xing dan Yun Yao sudah pergi. Mereka tidak tahu bahwa Ligan, King Wan, dan yang lainnya sangat menghargai mereka. Di saat yang sama, semua orang mengkhawatirkan mereka. Sekitar 12 jam kemudian, Ji Tian Xing dan Yun Yao terbang sejauh 70 ribu mil dan akhirnya meninggalkan wilayah terluar gunung api. Ketika mereka memasuki wilayah tengah, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa api antara langit dan bumi lebih ganas, dan suhunya hampir dua kali lipat. Untuk mempertahankan perisai kekuatan dharmik, kekuatan dharma mereka dikonsumsi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun, pada saat ini, Ji Tian Xing tiba-tiba berhenti terbang dan mendarat di puncak gunung yang seluruhnya berwarna emas. Yun Yao mengikuti dan bertanya dengan prihatin, Tian Xing, apa yang salah? Apakah Anda perlu berhenti dan istirahat sejenak? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak juga. Saya rasa saya akan menemukan apa yang saya cari. Yun Yao tertegun sejenak, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia bertanya, maksudmu, bahan untuk memperbaiki pedang dewa? Itu benar. Ji Tian Xing menganggup dan menunjuk ke gunung di bawah kakinya. Dia berkata, baru saja, saya menggunakan Divine Sense saya untuk memeriksa dengan cermat dalam perjalanan ke sini. Hampir setiap gunung mengandung logam dalam jumlah besar, dan ada beberapa urat biji yang terkubur di bawah tanah. Meskipun banyak urat biji yang langka dan dapat ditambang dengan biji berharga, saya tidak ingin membuang waktu. Saya baru saja memeriksa bahwa ada tiga urat biji yang tersembunyi di gunung di bawah kaki kita, dan salah satunya adalah biji tembaga gagak emas. Yun Yao segera mengerti maksudnya. Biji tembaga gagak emas jarang ditemukan. Biji apapun dengan kemurnian tinggi dapat dijual dengan harga setinggi 100 ribu baturoh. Namun, kondisi pembentukan biji tembaga gagak emas sangat istimewa, dan pertumbuhannya sangat lambat. Bahkan pembuluh darah yang telah tumbuh selama ribuan tahun mungkin hanya memiliki panjang seribu kaki. Hanya biji tembaga gagak emas yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun yang dapat melahirkan sepotong sum-sum tembaga gagak emas. Ji Tian Xing tersenyum tipis dan mengangguk. Tepat sekali, aku baru saja memeriksa. Biji tembaga gagak emas di gunung ini tampaknya panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Panjangnya 3 ribu sang. Yun Yao mengedipkan mata indahnya, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Itu pasti urat biji yang telah tumbuh selama lebih dari 10 ribu tahun. Ia memiliki peluang untuk menghasilkan sum-sum tembaga gagak emas. Ayo masuk dan melihat, kata Ji Tian Xing sambil menghunus pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia terbang ke lereng gunung bersama Yun Yao. Kemudian, dia menemukan tembok gunung yang paling dekat dengan tambang dan mematikan beberapa lampu pedang dengan pedangnya. Peng 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 Empat Lampu Pedang Emas yang menyilaukan menembus dinding gunung emas yang samar. Tiba-tiba, sebuah lubang besar menembus dinding gunung yang mirip kaca. Bukaan itu lebarnya sekitar 20 kaki dan kedalamannya lebih dari 20 kaki. Keduanya memasuki gua yang dalam, Ji Tian Xing memimpin jalan dengan pedang di tangan. Dia menggunakan keterampilan pedangnya tiga kali lagi dan menggali lubang sedalam seribu kaki sebelum dia memasuki perut gunung. Perut gunung itu berlubang dan dipenuhi gua-gua dengan berbagai ukuran. Semuanya terbentuk secara alami. Biji tembaga gagak emas yang dicari Ji Tian Xing berada di dalam gua besar yang lebarnya tiga ribu kaki. Tanah, langit-langit, dan dinding sekeliling gua semuanya berwarna merah tua dengan kilau metalik. Udara sangat panas. Gua itu dipenuhi dengan gelombang api yang mengamuk yang cukup untuk melelehkan harta Dharma tingkat jiwa abadi. Ji Tian Xing dan Yun Yao berada di dalam gua. Mereka tidak punya pilihan selain menyalurkan lebih banyak kekuatan sihir untuk mempertahankan pengoperasian perisai dan menahan pembakaran api roh. Gua itu dipenuhi bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh. Tanahnya ditutupi gundukan, tumpukan batu, dan lubang. Deretan stalaktit emas samar tergantung terbalik di langit-langit gua, seperti hutan tombak. Urat biji emas gelap yang panjangnya lebih dari tiga ribu kaki tergeletak di tanah seperti naga raksasa. Ini adalah biji tembaga gagak emas yang dicari Ji Tian Xing. Urat biji membentang dari satu ujung gua ke ujung lainnya, melewati seluruh gua. Mereka tidak dapat melihat sumber urat biji, dapat melihat ujung urat biji. Mereka tidak tahu sudah berapa lama. Sebagian besar urat biji terkubur di bawah tanah. Hanya sebagian kecil saja yang terlihat, tapi tingginya masih seratus kaki. Urat biji emas gelap memancarkan aura misterius dan kuno. Suhunya juga mengerikan yang membakar jiwa manusia. Ji Tian Xing dan Yun Yao menatap biji tembaga gagak emas dan menggunakan indra ilahi mereka untuk memeriksanya dengan cermat. Dari situasi urat biji ini, usianya seharusnya lebih dari sepuluh ribu tahun. Ia telah dimurnikan oleh api surgawi kaca. Saya hanya tidak tahu apakah urat biji telah menghasilkan sum-sum tembaga gagak emas. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata, Tian Xing, ayo kita cari secara terpisah. Ini akan menghemat lebih banyak waktu. Kamu pergi ke utara dan aku akan pergi ke selatan. Ji Tian Xing mengangguk setuju. Mereka mencari ke utara sepanjang urat biji dari tengah gua. Yun Yao dan dia membelakangi satu sama lain. Mereka mencari ke selatan di sepanjang urat biji. Gua itu sunyi. Keduanya fokus mencari. Segera, 15 menit berlalu. Keduanya sampai di kedua ujung gua. Mereka terhalang oleh dinding batu. Namun, tak satu pun dari mereka menemukan sum-sum tembaga gagak emas. Ji Tian Xing menghela nafas kecewa. Urat biji ini panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Lebih dari separuhnya terkubur di dalam gunung. Kita hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk mengebor ke dalam gunung dan mencari. Yun Yao menghiburnya. Jangan berkecil hati. Urat biji ini telah tumbuh selama 10 ribu tahun. Sangat jarang terjadi di benua ini. Sangat mungkin menghasilkan sum-sum tembaga gagak emas. Meski sedikit merepotkan, kita punya banyak waktu. Kita bisa melakukannya perlahan. Kemudian, keduanya melanjutkan pencarian secara terpisah. Keduanya menggunakan teknik rahasia untuk mengebor lapisan batu. Mereka mencari ke utara dan selatan di sepanjang biji tembaga gagak emas. Gunung itu telah terbakar oleh api surgawi kaca selama puluhan ribu tahun. Itu sama sulitnya dengan harta karun Dharma Jiwa baru lahir bermutu tinggi. Jika mereka berdua menggunakan pedang suci mereka untuk menggali gua di sepanjang urat biji, mereka harus melalui banyak masalah. Itu akan membuang-buang waktu dan tenaga. Namun, keduanya menggunakan teknik rahasia untuk melakukan perjalanan melalui gunung. Kecepatan mereka sangat lambat. Itu hampir sama dengan orang biasa yang berjalan. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, satu jam berlalu. Jitiansing melakukan perjalanan sejauh tiga ribu kaki di gunung. Dia telah mencapai akhir biji tembaga gagak emas. Namun, dia masih belum menemukan sum-sum tembaga gagak emas. Oleh karena itu, dia berbalik dan melewati gua untuk bertemu dengan Yun Yao. Dia baru saja melewati gua ketika dia menerima transmisi suara persepsi ilahi dari Yun Yao. Tiansing, datang dan lihat. Aku menemukannya. Nada suara Yun Yao gembira dan sedikit bersemangat. Ji Tiansing tercengang. Dia buru-buru mengebor ke dalam gunung dan menggunakan teknik rahasia untuk bergegas. Saat menemukan Yun Yao, ia melihat Yun Yao sedang menjaga sebuah bukit batu dengan radius beberapa ratus kaki di dalam lapisan batu. Biji tembaga gagak emas berhenti di sini. Bukit batu besar itu jelas merupakan sumber urat biji. Ji Tiansing mengikuti instruksi Yun Yao dan melepaskan persepsi ilahi ke dalam bukit batu. Dia melihat ada sebongka biji yang setengah hitam dan setengah emas di dalam bukit batu emas gelap. Biji itu sebesar kepala. Permukaannya berbentuk berlian. Itu memancarkan cahaya hitam keemasan yang samar. Kelihatannya sangat misterius. Aura logam dan kekuatan yang dikandungnya jauh melampaui seluruh bukit. 1757 Seperti dugaan Yun Yao, sum-sum tembaga gagak emas memang dipelihara di tambang ini. Ji Tiansing dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia buru-buru menggunakan Burial of Heaven untuk membuka batu emas gelap itu. Dia menghabiskan 15 menit untuk menggali lubang sedalam lebih dari 100 kaki dan melihat sum-sum tembaga gagak emas. Namun, sum-sum tembaga gagak emas telah menyatu dengan bijinya dan sangat sulit dipisahkan. Dia mencoba beberapa kali, tapi dia tidak bisa menggunakan Burial of Heaven untuk memotongnya. Bagaimanapun, pemakaman surga hanyalah harta Dharma Jiwa esensi tingkat tertinggi. Itu bahkan belum mencapai tingkat kesengsaraan. Melihat ini, Yun Yao tidak punya pilihan selain menggunakan pedang ilahi air terbalik dan dengan hati-hati memotong bijinya. Pedang ilahi air terbalik adalah artefak ilahi yang nyata. Itu tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihentikan. Setelah beberapa saat, Yun Yao memotong seluruh sum-sum tembaga gagak emas dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengambil sum-sum tembaga gagak emas dan merasakannya sangat berat. Otot-otot di lengannya menegang secara alami. Meski hanya sepotong kecil kristal biji, beratnya seperti gunung setinggi seribu kaki. Energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan agung. Saya pikir sum-sum tembaga gagak emas sangat berharga dan kita harus melalui banyak kesulitan untuk mendapatkannya. Saya tidak menyangka kami akan mendapatkan materi ini dalam waktu kurang dari sehari setelah memasuki gunung api. Yao Yao, sepertinya ini pertanda baik. Artinya perjalanan kita akan sangat sukses. Ji Tian Xing berkata dengan puas sambil memegang sum-sum tembaga gagak emas di tangannya dan melihatnya. Yun Yao juga tersenyum dan mengangguk. Aku harap semua berjalan dengan baik. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan naga api mengkilap, alangkah baiknya jika kita bisa mengumpulkan bahan untuk memperbaiki pedang ilahi. Namun, saat dia selesai berbicara, lapisan batu yang awalnya tenang tiba-tiba bergetar. Ledakan. Suara teredam datang dari dalam tanah. Keduanya mengerutkan kening dan merasakan firasat buruk. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada pergerakan di bawah tanah. Apakah ada sejenis setan? Saat dia berbicara, Ji Tian Xing menyimpan esensi tembaga gagak emas ke dalam cincin spasialnya. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan melepaskan rasa ilahi untuk menjelajahi situasi di bawah tanah. Pada saat ini, Zibai dan Sohei, yang menjaga lorong gua, mengirimkan transmisi Divine Sense hampir pada waktu yang bersamaan. Tuan, situasinya tidak baik. Cepat mundur. Tuan, sepertinya ada binatang iblis yang kuat di bawah tanah. Zibai dan Sohei diam-diam mengikuti dan memantau situasi di sekitar mereka. Keduanya tidak akan muncul kecuali benar-benar diperlukan. Ji Tian Xing buru-buru menarik Yun Yao dan menggunakan teknik melarikan diri untuk bergegas keluar gunung. Kemudian, seluruh gunung mulai berguncang, dan suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Saat Ji Tian Xing melarikan diri, Indra ilahinya juga mendeteksi bahwa sepertinya ada gempa besar beberapa ribu kaki di bawah tanah. Lapisan batuan yang sangat keras sepertinya telah dihantam oleh kekuatan yang dahsyat. Semuanya menonjol ke atas, terpelintir dan pecah berkeping-keping. Cakar hitam pekat sebesar rumah terulur dari tumpukan batu yang berantakan dan dengan mudah menyingkirkan lapisan batu yang hancur. Penampilan cakar raksasa itu agak mirip dengan cakar naga. Permukaannya ditutupi sisik hitam dan memiliki kuku tajam berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, cakar raksasa kedua juga terulur dari tanah. Gunung itu berguncang semakin hebat, dan gua-gua di perut gunung itu runtuh satu demi satu. Kepala hitam besar dan tajam muncul dari tumpukan puing. Itu adalah kepala binatang raksasa, agak mirip kepala buaya, tapi lebih mirip trenggiling yang telah diperbesar sepuluh ribu kali. Di kepala hitam pekat yang ditutupi sisik, ada sepasang mata hijau tua yang diliputi cahaya sedingin es. Tubuhnya menggeliat beberapa kali, lalu keluar dari tanah. Dengan dorongan kuat dari dua cakar depannya yang kokoh, ia menghancurkan urat biji menjadi beberapa bagian. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas saat ia membuka mulutnya dan meraung. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jitian Singh menjadi serius saat dia mempercepat dan melarikan diri dari gunung. Setelah 20 napas singkat, dia dan Yun Yao akhirnya meninggalkan gunung dan kembali ke langit yang diselimuti lautan api. Namun, sebelum mereka berdua pergi, dinding gunung emas di belakang mereka meledak dengan ledakan. Setengah dari tembok gunung telah retak, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Dua cakar raksasa berwarna hitam pekat muncul dari puncak gunung. Segera setelah itu, binatang raksasa misterius yang panjangnya ratusan kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat juga bergegas keluar dari gunung. Astaga! Dengan kilatan cahaya hitam, binatang raksasa misterius itu menerkam di depan Jitian Singh dan Yun Yao. Pada saat kritis ini, Jitian Singh mendorong Yun Yao menjauh tanpa ragu-ragu. Sebuah kekuatan yang sangat kuat menyelimuti Yun Yao dan mengirimnya ribuan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, salah satu cakar depan binatang raksasa misterius itu menamparkan Jitian Singh dengan kejam. Bam! Jitian Singh langsung terlempar ke udara. Seluruh tubuhnya terbungkus bola cahaya kemasan saat dia terjatuh dan jatuh ke tanah lima kilometer jauhnya. Ukulan keras yang tiba-tiba menghancurkan perisai kekuatan Dharma dan melukai organ dalamnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Untungnya, dia mengeluarkan jubah pertempuran Kenshin tepat waktu dan mengubahnya menjadi sepasang sayap untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas memblokir sebagian besar kekuatan, sehingga dia bisa bertahan hidup. Dia terbang sejauh lima kilometer sebelum berhasil menetralisir dampaknya. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke langit. Pada saat ini, binatang raksasa misterius itu menerkam di depan Yun Yao lagi dan membuka mulutnya untuk memuntahkan api emas yang mengerikan. Itu adalah api kaca surgawi yang mengerikan. Melihat Yun Yao akan dilalap oleh api kaca surgawi, pupil mata Jitian Singh mengerut, dan jantungnya berdebar kencang. Yao Yao, hati-hati. Untungnya, Yun Yao tidak bingung menghadapi bahaya. Dia dengan tegas mengayunkan pedang dewa air terbalik dan memadamkan 36 lampu pedang es. Setiap cahaya pedang memiliki panjang 300 kaki, dan 36 lampu pedang berkumpul untuk membentuk formasi susunan misterius. Mereka membentuk piringan raksasa dan mulai berputar dengan cepat. Cakram biru es melepaskan air es dan energi es dalam jumlah tak terbatas, yang bertemu dengan api kemasan di langit. Boom, 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 boom. Air dan api tidak cocok. Api kaca surgawi dan air es serta energi es bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menghancurkan bumi. Uap air yang tak ada habisnya membubung dari langit, namun dengan cepat menguap oleh lautan api. Api kaca surgawi yang menutupi langit juga terhalang oleh piringan biru es dan dengan cepat menghilang. Yun Yao berhasil memblokir serangan binatang raksasa misterius itu dengan pedang dewa air terbalik. Ketika cakram biru es menghilang, Jitiansing sudah terbang ke sisinya. Melihat dia aman dan sehat, Jitiansing merasa lega. Keduanya berdiri berdampingan dan berhadapan dengan binatang raksasa misterius itu. Binatang raksasa misterius itu menduduki puncak gunung yang hancur dan memandang mereka berdua dari atas. Mata hijau gelapnya menunjukkan kilatan haus darah. Sohei, yang bersembunyi di kegelapan, menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan transmisi suara ke Jitiansing. Tuan, binatang raksasa misterius ini seharusnya adalah armor ilahi sitigarba yang legendaris. Di zaman kuno, binatang lapis baja bawah tanah adalah spesies bermutasi yang lahir dari kombinasi naga api dan kura-kura hitam. Armor ilahi sitigarba jenis ini sangat langka. Ia hidup di kedalaman inti bumi dan memakan magma, api bumi, dan urat logam. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi dan urat nadi. Segala macam catatan sejarah dengan jelas mencatat bahwa sitigarba divine armor semacam ini layak menjadi penguasa bumi. 1758 Aku tahu bahwa sum-sum tembaga gagak emas tidak akan mudah diperoleh. Jitiansing melihat ke arah sitigarba divine armor dan bergumam pada dirinya sendiri. Yun Yao memegang pedang ilahi pembalikan air, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru sedingin es dan semangat juang yang kuat. Tiansing, binatang raksasa ini terlalu kuat dan telah melahap banyak urat logam. Pertahanannya pasti sangat kuat. Kita tidak seharusnya melawannya. Setelah kita menemukan kesempatan untuk melepaskannya, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah. Jitiansing berpikir sejenak dan tersenyum main-main. Dia berkata, armor ilahi sitigarba ini adalah penguasa bumi yang legendaris. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi dan pembuluh darah. Jika kita bisa menangkap atau menundukkannya dan memberikannya kepada ras roh bumi sebagai binatang suci mereka, itu akan menjadi pilihan yang baik. Ras roh bumi telah hidup di dunia pedang dengan kota bumi yang damai sebagai fondasi dan perkembangannya. Kekuatan dan bakat sitigarba divine armor sangat mirip dengan ras roh bumi. Itulah mengapa Jitiansing mempunyai ide ini. Taklukkan armor ilahi sitigarba ini. Yun Yao memiringkan kepalanya untuk menatapnya, tatapan tidak percaya terlihat di matanya. Tiansing, kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa mengalahkannya, apalagi menaklukkannya. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bertarung dulu. Saat dia berbicara, dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas armor ilahi sitigarba dengan cahaya pedang sepanjang seribu kaki. Pedang penghancur langit. Cahaya pedang emas sepanjang seribu kaki berisi secercah maksud pedang. Kekuatan dan auranya meningkat. Tebasan ini sepertinya memiliki kekuatan untuk mengobrak abrik dunia saat menebas kepala sitigarba divine armor. Sedikit rasa jijik melintas di mata hijau tua sitigarba divine armor. Ia mengangkat cakar depan kirinya yang kokoh dan menamparkan pedang emas raksasa dengan cakar yang dilingkari api emas yang berkobar. Bang! Api kemasan berkobar di langit di tengah suara yang memekatkan telinga. Armor ilahi sitigarba terlempar ke belakang beberapa meter. Gunung yang menjulang tinggi di bawahnya juga berada di ambang kehancuran. Retakan padat muncul di permukaannya dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Pedang emas raksasa itu juga hancur berkeping-keping berubah menjadi pecahan emas dan badai yang tersebar ke segala arah. Armor ilahi sitigarba jelas tidak menyangka kekuatan ilmu pedang Jitian Sing begitu kuat. Ia menderita kerugian karena kecerobohannya sehingga ia segera menjadi lebih berhati-hati. Ia menatap Jitian Sing dengan mata pembunuh. Mengaum. Armor ilahi sitigarba meraum dan membuka mulutnya yang lebar dan datar, berdarah, menyemburkan api surgawi berkilau tak berujung yang mengalir deras seperti banjir. Sebelum Jitian Sing melancarkan serangan balik, Yun Yao, yang telah menunggu lama, mengacungkan pedang ilahi air terbalik dan melepaskan perisai es besar. Perisai cahaya biru es dengan radius seribu kaki menyelimuti dirinya dan Jitian Sing melindungi mereka dengan erat. Api glasir surgawi yang turun dari langit dengan keras menghantam penghalang cahaya biru es menyebabkan serangkaian suara teredam meledak. Bang 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 bang. Penghalang cahaya biru es bergetar hebat dan memancarkan cahaya dingin yang menyelaukan. Namun, itu tidak pecah dan bahkan tidak ada retakan yang muncul. Tidak peduli betapa mengerikannya api glasir surgawi, api itu terhalang oleh penghalang cahaya biru es. Itu sama sekali tidak menyakiti Jitian Sing dan Yun Yao. Memanfaatkan kesempatan ini, Zibai dan Sohei yang bersembunyi di kegelapan, memanfaatkan kesempatan itu dan mengucapkan mantra untuk melancarkan serangan. Dunia kembali ke asal. Pedang segala arah. Keduanya muncul dari udara tipis di sisi kiri dan kanan armor ilahi Siti Garba. Mereka menebaskan cahaya pedang besar yang menutupi langit dan menutupi bumi, menebas bagian belakang dan tulang rusuk armor ilahi Siti Garba. Serangkaian poni teredam lainnya terdengar, dan Siti Garba Divine Armor terpaksa mundur. Sisik hitam pekat di punggung dan tulang rusuknya juga terpotong oleh cahaya pedang, menyebabkan api berhamburan ke seluruh langit. Kekuatan tumbukan yang sangat kuat menghantam gunung di bawahnya dengan keras. Dengan serangkaian suara gemuruh yang keras, gunung itu runtuh di tempat dan runtuh berkeping-keping. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menumpuk menjadi tumpukan puing dan reruntuhan, mengeluarkan api merah dan puing-puing yang mengerikan. Armor ilahi Siti Garba menjadi semakin marah. Tubuhnya yang besar memutar dan mengayunkan ekornya yang kokoh, menghantamkannya dengan keras ke arah Zibai. Zibai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Bang! Ekor raksasa yang panjangnya lebih dari 20 kaki menghancurkan pertahanannya dan mengirimnya terbang 10 mil jauhnya, menabrak puing-puing. Armor ilahi Siti Garba masih ingin menerkam dan memanfaatkan situasi untuk membunuh Zibai. Souhei sudah bergegas tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia mengayunkan pedangnya dan mematikan ratusan cahaya dingin, menyelimuti kepalanya. Ding-ding-ding! Serangkaian suara benturan logam yang tajam terdengar. Percikan terus-menerus keluar dari kepala Armor ilahi Siti Garba. Itu pusing karena cahaya pedang. Serangannya diblokir, jadi dia dengan panik melambaikan cakarnya dan menamparkan Souhei dengan keras. Souhei sudah mundur 10 ribu kaki jauhnya dan menghindari serangannya. Jitiansing bergegas lagi dan mengayunkan pedang pemakaman surga, menebas pedang emas yang berkedip-kedip dengan seluruh kekuatannya. Pedang bulan patah. Cahaya pedang yang panjangnya seribu kaki turun dari langit dengan kekuatan guntur ilahi dan menghantam Armor ilahi Siti Garba. Ledakan. Ia hancur menjadi puing-puing di tempat, dan tanda putih panjang dan sempit muncul di punggungnya. Puluhan ribu busur petir ungu melilit tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Adegan itu kacau balau, petir menyambar dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Jitiansing mundur ke sisi Yun Yao dan berkata dengan ekspresi serius, cangkang Armor ilahi Siti Garba ini sangat kuat. Metode biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Yun Yao berkata dengan nada serius, ia telah menelan terlalu banyak urat logam dan telah ditempa oleh api surgawi kaca. Kekuatan pertahanannya sudah sebanding dengan harta sihir tingkat kesengsaraan. Dari kelihatannya, hanya reverse water sword yang bisa menghancurkan pertahanannya. Saya akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jitiansing menganggup dan berkata, baiklah, saya akan menciptakan peluang. Pada saat yang sama, Armor ilahi Siti Garba baru saja merangkak keluar dari reruntuhan dan mengaum ke langit. Jitiansing melompat ke langit, memegang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menusuknya dengan sekuat tenaga. Menusuk. Cahaya dingin muncul di lautan api. Pada saat berikutnya, retakan di bagian belakang Armor ilahi Siti Garba memancarkan cahaya dingin yang menutupi langit seperti awan jamur. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema hingga ratusan mil. Armor ilahi Siti Garba terlempar karena ledakan tersebut. Sebuah lubang berdarah muncul di punggungnya, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Aliran darah hitam merah muncrat. Sebelum ia bisa merangkak keluar, Jitiansing turun dari langit dan melepaskan teknik rahasia. Petir. Mata Dharma ketiga di dahinya terbuka dan melepaskan petir ilahi berwarna ungu yang sangat besar. Itu terkondensasi menjadi pilar petir ilahi dan meledak ke arah bagian belakang Armor ilahi Siti Garba. Ledakan. Guntur meledak dan bergema di langit. Luka di bagian belakang Armor ilahi Siti Garba segera melebar beberapa kali. Daging di lukanya juga menjadi hangus seperti arang, dan asap hitam membubung berbentuk spiral. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya geram. Ia meraung dan menerkam ke arah Jitiansing dengan ganas dengan cakarnya. 1759. Saat Zibai dan Sohei memukul mundur Siti Garba Divine Armor, Jitiansing menggunakan kartu truf terkuatnya. Dia bergegas ke depan Siti Garba Divine Armor secepat aliran cahaya. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan melepaskan api ilahi emas yang tak ada habisnya. Tombak Pembunuh Dewa. Api emas penghancur mengembun menjadi tombak sepanjang 30 meter dan menusuk luka di bagian belakang Siti Garba Divine Armor. Pertahanan Armor ilahi Siti Garba sangat kuat, tetapi kecepatannya tidak cepat. Sudah terlambat untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bang! Dengan ledakan yang keras dan teredam, tombak pembunuh dewa menusuk punggungnya, menembus organ dalamnya dan meledak. Dalam dibakar menjadi abu oleh api ilahi emas. Armor ilahi Siti Garba meraung kesakitan, mengeluarkan darah dan busa daging dari mulutnya yang berdarah. Ia meronta dan berguling dengan liar di reruntuhan. Melihat adegan ini, Yun Yao dengan tegas mengambil kesempatan itu dan bergegas membawa pedang ilahi pembalik air. Garis air surgawi, pedang memisahkan dunia. Dia memegang Water Reverse Divine Sword dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan cahaya pedang biru sedingin es sepanjang 100 meter. Ledakan! Armor ilahi Siti Garba tidak dapat mengelak tepat waktu dan segera ditebas dari belakang oleh cahaya pedang. Lubang berdarah besar dengan radius panjang 30 meter segera dibelak oleh cahaya pedang dan luka sepanjang 20 meter terbuka. Darah hitam merah menyembur keluar seperti air mancur. Udara dingin yang mengerikan dari Water Reverse Divine Sword menyerang tubuhnya dan segera membekukan daging dan organ dalamnya. Ia meratap kesakitan beberapa kali dan api surgawi berwarna emas gelap menyembur keluar dari tubuhnya. Ia mati-matian mengebor puing-puing dan reruntuhan, mencoba melarikan diri kembali ke kedalaman tanah. Jitian Xing sudah merencanakan ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengeluarkan jimat hitam misterius dari space ring miliknya, membuat beberapa gerakan dengan kedua tangannya, dan melepaskan beberapa cahaya menyilaukan untuk mengaktifkan jimat tersebut. Jimat ilahi yang menstabilkan jiwa. Dengan teriakan pelan, jimat hitam itu menyala dengan api dan segera berubah menjadi aliran cahaya hitam, terbang menuju Siti Garba Divine Armor. Suara mendesing. Aliran cahaya hitam misterius langsung mengalir ke tubuh armor ilahi Siti Garba, melepaskan kekuatan misterius yang tak terlihat. Segera, raungan armor ilahi Siti Garba tiba-tiba berakhir. Tubuhnya yang berjuang dengan panik juga menjadi kaku, dan ia tertegun di tempat. Seolah-olah ia telah membatu, seolah-olah ia kehilangan kesadaran dan tetap tidak bergerak di tempat. Melihat adegan ini, Zibai dan Sohei mengungkapkan ekspresi bingung. Bahkan Yun Yao pun terkejut. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Tian Xing, kamu menyegel jiwanya. Bagaimana kamu melakukannya? Ji Tian Xing tersenyum dan menjelaskan, ketika saya berada di Gunung Pemberian Dewa, saya menyelamatkan nyawa tetua ketiga, jadi dia memberi saya banyak jimat dan pil sebagai ucapan terima kasih. Jimat suci penstabil jiwa adalah jimat tingkat suci yang dia berikan padaku. Itu bisa menyegel jiwa seseorang. Seniman bela diri dan iblis di bawah alam marsial sage tidak mampu menahan kekuatan simbol suci penstabil jiwa. Jadi begitu, Yun Yao tercerahkan. Dia tersenyum tipis dan berkata, jimat tingkat suci adalah harta yang tak ternilai harganya. Kamu menggunakannya begitu saja. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, untuk dapat menangkap armor ilahi siti garba alam kesengsaraan tahap ke-6, sangatlah bermanfaat untuk menggunakan jimat tingkat suci. Yao Yao, istirahatlah sebentar. Saya akan menangani armor ilahi siti garba ini. Setelah berbicara, dia terbang keruntuhan dan menggunakan teknik menangkap untuk memasukkan armor ilahi siti garba ke dunia pedang. Dia secara pribadi mengantar armor ilahi siti garba ke dunia pedang dan mendarat di kota tanah yang damai. Di kota tanah damai yang damai, hampir 8000 anggota klan roh bumi bekerja dan bercocok tanam seperti biasa. Ji Tian Xing memasuki istana gubernur kota dan meminta para penjaga untuk menemukan pemimpin klan, Raja Gunung Emas. Setelah Raja Gunung Emas membungkuk kepadanya, dia bertanya, Tuan Muda, apa perintah Anda? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Saya baru saja menangkap binatang purba yang bermutasi. Saya akan memberikannya kepada klan roh bumi sebagai binatang dewa penjaga klan. Mata Raja Gunung Emas membelalak. Dia bertanya dengan heran, binatang purba apa yang bermutasi? Ji Tian Xing membawanya ke alun-alun yang luas. Baru setelah itu dia mengulurkan tangan dan melepaskan cahaya kemasan, melepaskan armor ilahi siti garba. Armor ilahi siti garba sepanjang seribu kaki mendarat di alun-alun dengan bunyi celepuk, menyebabkan tanah bergetar dan debu beterbangan ke udara. Ketika Raja Gunung Emas melihat kemunculan siti garba divine armor, matanya membelalak karena terkejut. Ini, binatang purba yang bermutasi ini. Sepertinya adalah keturunan dari binatang penggali bumi. Kekuatan dan auranya begitu kuat, jauh melampaui alam jiwa esensi. Mungkinkah telah mencapai alam kesengsaraan? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Itu benar, ini adalah binatang mutasi kuno siti garba divine armor. Ini adalah binatang bermutasi antara binatang roh dan binatang dewa. Jika ia memiliki peluang dan sumber daya yang cukup, ia juga dapat tumbuh ke level binatang dewa di masa depan. Yang terpenting, binatang raksasa ini adalah penguasa bumi yang legendaris. Ia dapat mengendalikan bumi dan urat mineral. Raja Gunung Emas berseru beberapa saat sebelum perlahan-lahan sadar kembali. Dia berkata dengan penuh semangat, itu benar. Bagi kami klan roh bumi, binatang penggali bumi adalah hewan peliharaan dan pendamping terbaik. Armor ilahi siti garba ini memiliki bagian dari garis keturunan binatang dewa. Itu adalah binatang ilahi bagi kami. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan memberikan binatang bermutasi kuno yang langka itu kepada kami? Jitiansing menganggup dan berkata, tentu saja. Manfaatkan sebaik-baiknya. Atribut dan kekuatan siti garba divine armor sangat cocok dengan klan roh bumi Anda. Dengan binatang suci ini, orang-orang klan roh bumi pasti akan mendapat manfaat besar. Aku hanya khawatir jimat fiksasi jiwa hanya bisa bertahan selama setengah bulan. Bisakah Anda sepenuhnya menjenakkan binatang bermutasi di alam kesengsaraan ini dalam waktu sesingkat itu? Raja Gunung Emas tertegun sejenak. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, tentu saja saya bisa. Tuan muda, mohon jangan khawatir. Klan roh bumi kami memiliki metode rahasia roh darah yang diturunkan dari nenek moyang kami. Ini khusus digunakan untuk menandatangani kontrak dengan hewan peliharaan. Saya akan segera mengumpulkan semua anggota klan dan membangun altar untuk menggunakan metode rahasia. Saya akan menggabungkan kekuatan semua orang dan menggunakan upaya semua orang untuk menandatangani kontrak dengan Siti Garba Divine Armor ini. Selama mantranya berhasil diucapkan, Armor Ilai Siti Garba ini akan menjadi binatang penjaga klan kita. Itu akan menjaga klan kita dengan setia selamanya. Mendengar dia berkata demikian, Jitiansing mengangguk lega dan berkata, itu bagus. Kalau begitu saya serahkan padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Raja Gunung Emas membungkuk penuh semangat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, mohon jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Armor Ilai Siti Garba ini adalah binatang suci yang Anda berikan kepada klan kami. Klan kami akan selalu mengingat kebaikan ini dan setia kepada Anda selamanya. Jitiansing mengangguk dan berbalik untuk pergi. Desir. Dengan kilatan cahaya, dia meninggalkan dunia pedang dan kembali ke lautan api. Yun Yao, Zibai, dan Souhei tidak beristirahat di puncak gunung. Mereka semua telah mengebor reruntuhan yang menumpuk seperti gunung dan sibuk menggali tambang tembaga gagak emas di bawah tanah. Meskipun Jitiansing telah memperoleh esensi tembaga gagak emas yang paling berharga, tambang itu juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Karena dia sudah menemukannya, tidak ada alasan untuk melepaskannya. 1760 Pedang ilahi air terbalik milik Yun Yao jelas merupakan senjata ilahi untuk menggali urat biji. Bahkan jika biji tembaga gagak emas sangat kokoh, dia masih bisa menggunakan pedang suci untuk dengan mudah menggalinya dari tanah. Setiap orang bekerja selama dua jam penuh sebelum mereka menggali urat biji sepanjang seribu kaki. Sayangnya, urat bijinya sudah tidak lengkap lagi. Itu telah dirusak oleh Siti Garba Divine Armor dan dipecah menjadi beberapa bagian. Jitiansing menyimpan sebagian biji tembaga gagak emas dan memasukkannya dia memasukkan sisa urat biji ke dunia pedang dan membiarkan orang-orang dari klan roh bumi mengubur urat biji di bawah tanah. Setelah melakukan semua ini, semua orang meninggalkan bawah tanah dan terbang kembali ke udara. Jitiansing berkata dengan ekspresi puas, meskipun prosesnya agak berbahaya dan sulit, kami bekerja sama. Kami tidak hanya melewati kesulitan tersebut, tetapi kami juga memperoleh hasil panen yang melimpah. Semuanya, ayo cari tempat istirahat sebentar. Setelah memulihkan kekuatan sihir kami, kami akan terus maju. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yun Yao, Zibai, dan Sohei dan mendarat di puncak gunung berwarna emas pucat. Yun Yao menggunakan kekuatan pedang ilahi air terbalik untuk membentuk formasi kecil untuk melawan kekuatan api surgawi kaca berwarna. Semua orang tetap berada di penghalang cahaya formasi, meminum pil, duduk, dan mengedarkan energi mereka untuk mengatur pernapasan mereka. Namun, saat semua orang duduk dan sebelum mereka dapat mulai berkultivasi, seringai sinis terdengar di langit. Hehehe, kalian berempat anak kecil sungguh bodoh dan konyol. Bertemu dengan domba kecil gemuk sepertimu, jika aku tidak memanfaatkanmu, aku tidak akan bisa hidup sendiri. Ini adalah suara seorang pria parubaya. Suaranya tajam dan memekakkan telinga, dan sangat dingin sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Jitian Sing, Yun Yao, dan yang lainnya segera melihat ke langit. Mereka melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan memegang kipas bulu hitam di langit yang jaraknya ribuan kaki. Orang ini bertubuh kurus dan mengenakan jubah hitam longgar, memperlihatkan wajah pucat dan sempit. Ada dua tato misterius di pipinya, dan pola laba-laba hitam tercetak di dahinya. Rambut panjangnya juga menggeliat. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa rambutnya yang tebal dan sebahu sebenarnya terdiri dari ular hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuh orang ini memancarkan aura jahat yang pekat. Penampilannya yang menyeramkan membuat orang merasa takut di dalam hati. Selain itu, kekuatannya telah jauh melampaui Zibai dan Sohei, dan dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 6. Jitiansing memandangnya sebentar dan mengerutkan kening. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao dan dua lainnya, orang ini jelas orang jahat. Dia tidak memiliki niat baik. Semuanya, berhati-hatilah. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Zibai dan Sohei segera berpencar dan menggunakan teknik penyembunyian mereka untuk bersembunyi di lautan api, siap menyerang kapan saja. Pria berjubah hitam itu menatap Jitiansing dan yang lainnya, menutup mata terhadap tindakan Zibai dan Sohei. Hahaha, anak kecil, jangan coba-coba mempermainkan raja ini, dan jangan pernah berpikir untuk melawan. Izinkan saya memberi Anda nasihat, dengan patuh serahkan semua harta yang kamu miliki, serta tambang yang baru saja kamu gali. Pada titik ini, pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, dan pandangannya tertuju pada Burial of Heaven dan Wathe Reversal. Merasakan aura pedang pembalikan air, pupil matanya langsung mengecil, dan rasa terkejut yang kuat melintas di matanya. Segera, nadanya agak tergesa-gesa, dan suaranya tajam ketika dia berteriak dengan dingin, dan pedangmu yang berharga, kamu harus dengan patuh menyerahkannya kepada raja ini. Kalau tidak, raja ini akan menguburmu di lautan api, dan bahkan tulangmu pun tidak akan tersisa. Mendengar dua kalimat ini, mata Jitiansing dan Yun Yao memancarkan niat membunuh yang dingin. Jitiansing menatapnya dengan dingin dan bertanya, kami tidak mengenal Anda, tetapi Anda ingin membunuh kami dan merampok kami. Terlihat bahwa Anda adalah binatang yang jahat. Namun, kamu berani merampok kami sendirian, aku khawatir yang akan mati adalah kamu. Pria berjubah hitam itu segera tertawa mengejek, melambaikan kipas bulu hitam, dan berkata dengan nada menghina, hahaha. Raja ini benar-benar tidak salah lihat. Kalian berempat idiot semuanya adalah pemula yang belum berpengalaman. Di seluruh reruntuhan dewa, siapa yang tidak tahu nama asosiasi bulu hitam? Kami, asosiasi bulu hitam, tidak memerlukan alasan atau alasan untuk merampok dan membunuh siapapun. Baiklah, Raja ini penuh belas kasihan dan akan membiarkanmu mati mengetahuinya. Raja ini adalah Yeya, orang kedua di asosiasi bulu hitam. Ingat, kami, asosiasi bulu hitam, tidak akan pernah bertarung sendirian. Saat suaranya turun, sembilan sosok segera muncul di langit sekitar gunung. Desir, 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 desir. Pembangkit tenaga listrik sembilan kesengsaraan dengan penampilan berbeda dan aura ganas berdiri di lautan api, mengelilingi seluruh gunung. Sebagian besar dari sembilan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan ini memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat kedua hingga keempat. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua berambut putih, seorang lelaki kekar, seorang sarjana parubaya, dan dua kurcaci bertubuh tebal. Namun mereka semua memiliki ciri yang sama, yaitu wajah mereka yang garang, dan tubuh mereka memancarkan aura haus darah. Di antara mereka, seorang pria kekar berbaju hitam tertawa keras dan berkata, Panglima kedua, kita masih terburu-buru untuk mendukung guru agung. Mari kita akhiri ini secepatnya. Pemula kecil ini, perlakukan saja mereka sebagai hidangan pembuka. Kita dapat dengan mudah menyingkirkannya. Mengapa Anda harus berbicara omong kosong dengan mereka? Pembangkit tenaga listrik kesengsaraan lainnya juga mengangguk setuju, mengungkapkan cibiran yang ganas dan haus darah. Mereka semua mengeluarkan harta dan senjata ajaib mereka, menatap Jitian Sing dan Yun Yao dengan mata pembunuh, dan perlahan mendekati mereka. Iya ya, orang kedua di komando, melambaikan kipas bulu hitamnya dan berkata sambil tersenyum, kalian adalah sekelompok orang kasar yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Jangan menakuti kedua orang kecil ini. Terutama kecantikan kecil itu, dia sungguh kecantikan yang luar biasa. Dia sangat cantik hingga membuat hati seseorang gatal. Sebelum dia selesai berbicara, kelompok pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan semuanya tertawa jahat, mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Orang kedua, kami mengerti. Jangan khawatir. Panglima kedua, jangan tidak sabar. Kami akan segera menangkap keindahan kecil itu dan mengirimkannya kepadamu. Kami ingin merampas kekayaannya, tapi kami juga ingin merampas kecantikannya. Saudaraku, tunggu apa lagi? Ayo pergi bersama dan singkirkan mereka dengan cepat. Jangan biarkan orang kedua menunggu dengan cemas. Semua orang berteriak beberapa kali dan segera mengayunkan pedang dan pedang mereka, menggunakan teknik rahasia mereka untuk membunuh Ji Tian Xing dan Yun Yao. Zibai dan Zhou Hei sangat ingin melindungi tuan mereka. Mereka segera menggunakan teknik pedang rahasia mereka, menusuk cahaya pedang dan cahaya pedang yang memenuhi langit, menghalangi beberapa pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga segera mengambil tindakan. Mereka mengayunkan pedang dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk memblokir serangan pihak lain. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di lautan api. Mereka berdua menggunakan kekuatan penuh dan ratusan teknik aneh, bertarung hingga langit menjadi gelap. Kecemerlangan warna-warni dari kekuatan sihir terkondensasi menjadi berbagai jenis cahaya dan bayangan, terjalin dan bertabrakan di langit, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat dan mengamuk menyapu lautan api dan menyebar ke segala arah. Meskipun Ji Tian Xing dan tiga lainnya melawan dengan seluruh kekuatan mereka, sulit bagi mereka untuk melawan sembilan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan. Mereka dipukul mundur dan berada dalam bahaya. Melihat pemandangan ini, Ye Ya berdiri di langit dengan tenang, menyaksikan pertempuran dengan cibiran di wajahnya. Menurutnya, Ji Tian Xing dan tiga lainnya pasti mati. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup.